Kati-kati berita pertama siswa SMK Negeri Tigo Kota Jambi menyerang para siswa SMK Negeri 1 dengan melempar batu. Sejumlah kendaraan mobil milik guru SMK Negeri 1... Aksi tawaran SMK Negeri 1 Kota Jambi dengan siswa SMK Negeri Tigo Kota Jambi terjadi pada selaso sekiru pukul 1 siang. Polohan siswa SMK Negeri Tigo Kota Jambi kembali melakukan penyerangan kepada SMK Negeri 1 Kota Jambi dengan cara melemparkan batu. Bahkan sepanjang jalan Atalip kecamatan Telanaipura menjadi macam. Menurut informasi polohan siswa dari SMK Negeri Tigo datang dengan bekendara sepeda motor. Lalu orangko berhenti di depan sekolah SMK Negeri 1 Kota Jambi dan langsung melempar batu ke area parkiran. Untung aksi penyerangan atau tawaran tersebut tidak berlangsung lama karena dapat dilerai oleh wargo sekitar. Paisal sekok pedagang makanan di depan SMK Negeri 1 mengatokan. Orangko mengendarai motor dan ada juga yang membawa kayu. Ada yang berboncengan dan ada pulau dewean. Orangko tiba-tiba saja datang dan langsung melempar ke area parkiran siswa. Informasi yang diperoleh para pelajar tersebut mendatangi SMKN 1 Kota Jambi sekirapukul 1 siang. Orangko kemudian melakukan pelemparan dengan menggunakan batu dan kayu. Akibat aksi pelemparan tersebut sejumlah kendaraan yang sedang terpakir di halaman SMKN 1 Kota Jambi mengalami kerusakan. Dan sekok pelajar SMKN 1 Kota Jambi harus dilarikan ke rumah sakit. Terkenal mengalami lukos serius di Kepalo akibat terkenal lemparan batu. Ada dua mobil, kacanya pecah dan mobilnya rusak. Saya belum bisa kasih jawaban, tapi kita akan cari dulu apa sebenarnya. Kita kondisikan aja dulu anak ini bisa menang. Ya, Alhamdulillah ini yang SMKN sudah di dalam. Ya, makanya kita ingin jumbaukan seluruh sekolah, terutama di kota. Dan anaknya sudah dikondisikan di dalam ruangan. Dugaan sementara aksi tawuran IKO berawal dari permasalahan asmara. Untuk mengantisipasi tawuran susulan puluhan polisi dan anggota Satpol PP Provinsi Jambi diterjunkan untuk mengamankan SMKN Negeri 1 Kota Jambi. Asal Pak Tahangi, Jack TV, Ngabal.